5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3 Di tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup Subtema 1 ciri-ciri makhluk hidup Khususnya untuk muatan pelajaran matematika Materinya penjumlahan bilangan cacah Nah adik-adik ya kita akan belajar penjumlahan Nah adik-adik mari kita belajar penjumlahan dengan penuh semangat ya Adik-adik yang hebat Ayo ingat kembali nih Penjumlahan 3 angka yang telah kalian pelajari di kelas 2 Nah adik-adik sudah belajar penjumlahan ratusan ya Bilangan ratusan ditambah dengan bilangan ratusan Nah untuk menyelesaikan penjumlahan bilangan 4 angka Itu sama seperti penjumlahan bilangan 3 angka Untuk adik-adik yang duduk di kelas 4 Kita sudah belajar membilang sampai ribuan ya adik-adik ya Nah hari ini kita akan belajar penjumlahan ribuan adik-adik Yuk kita pelajari bersama-sama Yang pertama yang akan kita pelajari adalah penjumlahan tanpa menyimpan Nah untuk mengerjakan suatu penjumlahan adik-adik Itu ada 2 cara yaitu cara panjang dan cara pendek Nah nanti adik-adik bisa memilih nih Mana yang paling gampang Apakah cara panjang atau cara pendek Karena kalau penjumlahan itu dikerjakan dengan cara panjang atau cara pendek Pasti hasilnya tetap sama adik-adik Saat melakukan operasi penjumlahan dengan cara bersusun Adik-adik harus perhatikan ya nilai tempat bilangannya Jadi kita sudah pelajari nih nilai tempat bilangan itu ada ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan Nah letak bilangan dengan nilai tempat yang sama itu harus sejajar Jadi nanti satuan harus sejajar dengan satuan Jadi satuan ditambah satuan Puluhan ditambah puluhan Ratusan ditambah ratusan Dan ribuan ditambah ribuan Cara bersusun panjang itu dilakukan dengan menguraikan setiap bilangan Kedalam bentuk panjang terlebih dahulu adik-adik Nah sekarang Kak Citra akan memberi contoh penjumlahan tanpa menyimpan Dengan cara susun panjang Misalnya disini Kak Citra punya penjumlahan 2.137 ditambah 3.242 Nah ini dengan cara panjang ini kita harus uraikan dulu adik-adik 2.137 itu berasal dari 2.000 ditambah 100 ditambah 30 ditambah 7 Jadi diurekan seperti ini dulu adik-adik Lalu 3.242 berarti 3.000 harus sejajar ribuan dengan ribuan Ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan Ya 3.000 ditambah 200 ditambah 40 ditambah 2 Nah seperti ini Kalau sudah seperti ini kita garis lalu kita jumlahkan Nah untuk menjumlahkannya tidak dari depan adik-adik Tapi dari satuan dulu Satuan ditambah satuan Jadi dari belakang 7 ditambah 2 itu sama dengan 9 Ya 0 ditambah 0 0 3 ditambah 4 7 Berarti disini 70 Ya ini 0 nya kita turunkan saja 1 ditambah 2 itu 3 adik-adik ya 100 ditambah 200 berarti 300 Lalu kita jumlahkan yang ini 2.000 ditambah 3.000 Ya 2.000 ditambah 3.000 adalah 5.000 Nah sekarang kita tinggal gabungkan 5.000 ditambah 300 ditambah 70 ditambah 9 Maka jawabnya adalah 5.379 Jadi jawabnya adalah 5.379 Seperti itu ya adik-adik ya Mudah ya Kita lihat contoh yang kedua Masih tanpanya menyimpan dengan susun panjang 1.125 ditambah 1.143 Kita uraikan terlebih dahulu ya 1.000 ditambah 100 Ditambah 20 Ditambah 5 Lalu 1.000 ditambah 100 Ditambah 40 Ditambah 3 Kita jumlahkan dari satuannya 5 ditambah 3 Ya 8 20 ditambah 40 Ya 20 ditambah 40 itu 60 100 ditambah 100 200 1.000 ditambah 1.000 2.000 Nah kita jumlahkan sekarang 2.000 ditambah 200 Ditambah 60 Ditambah 8 Berarti jawabnya 2.268 Itu dengan cara susun panjang Sekarang adik-adik belajar yang dengan cara susun pendek Nah jika ada soal seperti ini 3.222 ditambah 1.512 Maka kita susun ke bawah secara pendek Seperti ini aja Adik-adik ya Kita sejajarkan Satuan dengan satuan Puluhan dengan puluhan Ratusan dengan ratusan Ribuan dengan ribuan Lalu kita jumlahkan dari belakang Dari satuannya 3 ditambah 2 Ya 5 3 ya Kita tambahkan ya satuannya Lalu puluhannya juga Ratusannya juga dan ribuannya 3 ditambah 2 5 3 ditambah 1 4 2 ditambah 5 Ya 7 3 ditambah 1 Ya 4 adik-adik Jadi hasilnya adalah 4.745 Mudah ya adik-adik ya Kita lihat nih contoh berikutnya Ada bilangan 8.811 Ditambah 1.108 Nah kita tuliskan Dan kita sejajarkan ya Adik-adik boleh corak-corak di kertas kalian Tapi harus sejajar adik-adik ya Satuan dengan satuan Puluhan dengan puluhan Ratusan dengan ratusan Dan ribuan dengan ribuan 1 ditambah 8 Ya 9 1 ditambah 0 1 8 ditambah 1 9 8 ditambah 1 9 juga Berarti hasilnya adalah 9.919 Nah itu penjumlahan tanpa menyimpan Sekarang disini Kak Citra punya soal nih Berikut ini adalah jumlah susu kemasan kotak Yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan Ada perusahaan A sampai E Nah sekarang ya Dari tabel ini tadi Ada soal untuk kita jawab adik-adik Berapa jumlah susu kemasan kotak Yang dihasilkan oleh perusahaan A dan D Nah disini cara menyelesaikannya Itu perusahaan A itu menghasilkan 1200 kotak Sedangkan perusahaan D itu menghasilkan 3250 kotak Berarti kita jumlahkan susu kotak semuanya Dari perusahaan A dan D Kita jumlahkan disini 1200 ditambah 3250 0 ditambah 0 0 0 ditambah 5 5 2 ditambah 2 4 1 ditambah 3 Ya 4 Jadi kesimpulannya disini Jumlah susu kemasan kotak Yang dihasilkan oleh perusahaan A dan D Ada 4450 kotak Seperti itu cara menyelesaikannya adik-adik Sekarang ada pertanyaan lagi nih adik-adik Berapa jumlah susu kemasan kotak Yang dihasilkan oleh perusahaan B dan E Perusahaan B itu 3000 Perusahaan E itu 2200 kotak Berarti kita jumlahkan adik-adik 3000 ditambah 2200 Nah yuk kita jumlahkan 0 ditambah 0 0 Lalu 0 ditambah 0 0 0 ditambah 2 Ya 2 3 ditambah 2 5 Jadi disini Jumlah susu kotak Yang dihasilkan oleh perusahaan B dan E Ada 5200 kotak Sekarang kita akan belajar penjumlahan yang berikutnya Yaitu penjumlahan dengan menyimpan Nah tadi ada 2 cara juga Yaitu cara panjang dan Cara pendek adik-adik Sekarang kita belajar penjumlahan dengan menyimpan Susun panjang Kak Citra punya soal disini 1354 Ditambah 1228 Nah kita jumlahkan Kita uraikan dulu adik-adik ya Karena cara panjang itu harus diuraikan dulu Berarti disini ada 1000 ditambah 300 1000 ditambah 300 Ditambah 50 Ditambah 4 Ya Lalu yang ini Bilangan 1000 Ditambah 200 Ditambah 20 Ditambah 8 Baru kita jumlahkan dari satuannya 4 ditambah 8 Itu sama dengan Ya 12 50 ditambah 20 Ya 50 ditambah 20 Itu ada 70 300 ditambah 200 Ya 300 ditambah 200 Itu ada 500 1000 ditambah 1000 2000 Apakah seperti ini bisa langsung ditulis hasilnya Tidak bisa adik-adik Karena disini Yang paling belakang ini memiliki puluhan dan satuan Maka ini kita uraikan lagi adik-adik Ya Yang kita uraikan adalah yang bilangan 12 ini Berarti yang depan tetap nih adik-adik ya Jadi kita uraikan satuannya 2 Puluhannya disini 10 Baru ditambah 70 Baru ditambah 50 Baru ditambah 2000 Nah kita jumlahkan adik-adik ya 2 nya tetap Sekarang Sama-sama puluhan kita jumlahkan 70 ditambah 10 Sama dengan Ya sama dengan 80 Lalu ini 500 nya tetap 2000 nya juga tetap Nah sekarang hasilnya adalah Nah sekarang hasilnya adalah 2582 Itu caranya adik-adik Nah untuk lebih paham lagi ya Contoh dari Kak Citra nih Yang susun panjang ya 1491 ditambah 2327 adik-adik Kita uraikan terlebih dahulu ya 1000 ditambah 400 Ditambah 90 Ditambah 1 Lalu berikutnya 2000 Ditambah 300 Ditambah 20 Ditambah 7 Nah kita jumlahkan dari satuannya 1 ditambah 7 Sama dengan Ya 8 90 ditambah 20 Kalau adik-adik belum bisa Ini kalian bisa tulis 0 ditambah 0 0 gitu kan 9 ditambah 2 11 Berarti bisa ditulis seperti ini 110 ya Karena tadi kan 0 ditambah 0 0 9 ditambah 2 11 Berarti 110 Nah sekarang 400 ditambah 300 Ya 700 1000 ditambah 2000 3000 Nah adik-adik Mana yang perlu kita uraikan lagi Nah disini yang perlu kita uraikan adalah yang ini 110 ini kita uraikan menjadi ratusan dan puluhan Maka satuannya tetap 8 Nah disini kita uraikan berapa puluhannya Puluhannya adalah 10 Ratusannya adalah 100 Ya Ditambah 700 Ditambah 3000 Nah sekarang kita jumlahkan adik-adik 8 ya kita tetap 8 10 ya tetap 10 Karena sekarang ratusannya ada 2 Kita jumlahkan 700 ditambah 100 Ya 800 Nah sekarang 3000 nya tetap Kita jumlahkan 3000 tambah 800 Tambah 10 Tambah 8 Maka jawabnya adalah 3818 Seperti itu ya adik-adik ya Cara susun panjangnya memang Agak panjang nih Karena namanya saja susun panjang Nah adik-adik Sekarang kalau Soalnya seperti ini nih ya Kak Citra masih pakai susun panjang Ya 5645 Ditambah 3723 Yuk kita susun panjang bersama-sama 5000 ditambah 600 Ditambah 40 Ditambah 5 Lalu 3000 Ditambah 700 Ditambah 20 Ditambah 3 Kita jumlahkan dari belakang 5 ditambah 3 Ya 8 40 ditambah 20 60 Lalu 600 ditambah 700 Kalau adik-adik tadi belum bisa ya 0 ditambah 0 0 0 ditambah 0 0 Lalu 6 ditambah 7 13 Berarti ini hasilnya adalah 1300 Berikutnya 5000 ditambah 3000 Ya 5000 ditambah 3000 Adalah 8000 Nah kita uraikan Satuannya ada Ini ya 8 Puluhannya ada 60 Nah sekarang ratusannya tidak ada Ini sama-sama ribuan Maka yang ini kita uraikan jadi Ratusan dan ribuan Nah ratusannya berapa Disini kan 1300 Berarti ratusannya adalah 300 Ditambah 1000 Ditambah 8000 Seperti ini ya adik-adik ya Lalu kita turunkan lagi 8 satuan 60 300 Untuk ratusan Nah sekarang sama-sama ribuannya Kita jumlahkan 8000 ditambah 1000 Sama dengan 9000 Hasilnya 9000 ditambah 300 Ditambah 60 Ditambah 8 Berarti 9368 Seperti itu adik-adik caranya Nah sekarang kita ke Cara yang Makin pendek nih adik-adik ya Yaitu Dengan susun pendek pastinya Sama seperti Susun pendek yang Penjumlahan Tanpa Menyimpan tadi ya Nah bedanya nanti Pengerjaannya adik-adik Disini Kak Citra punya 3267 Ditambah 4124 Ya sama-sama kita Luruskan Kita sejajarkan Nah adik-adik Kita jumlahkan dari satuannya 7 ditambah 4 Berapa adik-adik Nah 7 ditambah 4 Itu 11 Kita tidak boleh langsung Menulis Angka 11 Di bawahnya sini Kita ambil Angka paling belakang Sendiri dari 11 Nah Paling belakang Sendiri adalah 1 Nah kita tuliskan 1 disini Lalu Angka paling depan Sendiri Kita letakkan Di atas Angka puluhan Sejajar Dengan angka puluhan Karena 11 itu kan Berasal dari Satu-satuan Dan satu puluhan Seperti itu Lalu kita jumlahkan Ini Jadi jumlahkannya Bukan hanya 6 Ditambah 2 Tapi dari atas 1 ditambah 6 7 Ditambah 2 Ya Disini hasilnya 9 Nah setelah itu Baru 2 ditambah 1 3 3 ditambah 4 7 Jadi hasilnya disini Adalah 7.391 Lebih pendek Lebih mudah Lebih mudah Ya adik-adik Ya Tapi kalian harus Teliti Untuk menyimpan Kedepannya Nah sekarang Masih contoh berikutnya 5.424 4 ditambah 3.490 Yuk kita jumlahkan Dari Satuannya dulu 4 ditambah 0 Ya 4 2 ditambah 9 2 ditambah 9 itu 11 Sama tadi Ambil angka belakangnya Ditulis disini Angka belakangnya adalah 1 Menyimpan 1 Ya kan 11 Nah 1 ditambah 4 5 5 ditambah 4 9 Ya Berikutnya 5 ditambah 3 8 Nah hasilnya 8.914 Mudah ya adik-adik ya Sekarang Kak Citra masih Punya soal cerita nih Soal ceritanya sama Dengan soal cerita yang tadi Yaitu perusahaan Susu kemasan Nah sekarang Berapa ya Jumlah susu kemasan Kotak Yang dihasilkan oleh Perusahaan A Dan C Berarti disini Kita akan jumlahkan Perusahaan A Itu 1200 Kotak Perusahaan C Itu 4800 Kotak Nah kita jumlahkan Adik-adik 1200 Ditambah 4800 0 Ditambah 0 0 Ya 0 ditambah 0 0 juga 2 ditambah 8 Nah 2 ditambah 8 Itu 10 Angka belakang sendiri Dari angka 10 Adalah 0 Ya kita tulis disini 0 Lalu Angka depan sendiri Dari 10 Adalah 1 Maka satunya Kita simpan disini Adik-adik Ya Lalu kita jumlahkan 1 ditambah 1 2 Ditambah 4 Ya 6 adik-adik Jadi kesimpulannya disini Jumlah susu kota Yang dihasilkan oleh Perusahaan A dan C Ada 6000 Kota Seperti itu ya adik-adik Ya Paham ya Nah demikian tadi Adik-adik Pembahasan kita Tentang Penjumlahan Bilangan cacah Baik secara Susun panjang Maupun Susun pendek Baik penjumlahan Yang menyimpan Maupun Yang tidak Menyimpan Semoga kalian paham Dengan apa yang Kak Citra Sampaikan Banyaklah berlatih Untuk soal-soal matematika Dan sampai jumpa lagi Di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan Memberkati Jangan lupa Tekan tombol subscribe Lalu Tekan loncengnya Tekan juga Tombol like Lalu Share Ke media Sosial Kalian Jangan lupa Untuk ikuti Media Sosial Kak Citra Terima kasih Terima kasih Terima kasih sudah menonton!